Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Bella di Asta Story. Hayo, hari ini siapa yang mau Kak Bella dongengin cerita yang seru? Tapi sebelum Kak Bella bercerita, kalian udah like belum? Udah komen, udah subscribe? Kalau udah, nyalain loncengnya ya supaya kalian gak pernah ketinggalan. Kalau udah, yuk Kak Bella ceritain! Pada suatu hari, ada seorang raja yang memiliki pangeran cilik yang sangat usil. Saat itu, raja ingin mengajari anaknya bagaimana cara memburu dan masuk ke dalam hutan. Ayah, sebenarnya kita mau kemana sih? Kok masuk ke dalam hutan begini? Hari ini, ayah akan mengajarimu bagaimana cara memburu. Hah? Berburu? Kenapa kita harus berburu, ayah? Ah, bukankah berburu dan mencari makanan itu adalah tugas para pelayan kerajaan? Mungkin kamu belum mengerti sekarang akan pentingnya berburu di dalam hutan. Ayah mengajarimu berburu, karena mungkin suatu saat nanti kamu akan pergi berperang untuk mempertahankan kerajaan ini dari musuh. Dan ada saatnya pula, kamu serta prajuritmu yang lain akan kehabisan bahan makanan di tengah perperangan. Maka dari itu, berburu hewan di hutan itu sangat penting bagimu untuk bertahan hidup. Ah, bagi itu ya? Baiklah, ayah. Aku akan mempelajarinya darimu. Tolong ajari aku ya, ayah. Nah, pangeran, sekarang kamu bisa mengambil batu itu dan lemparkanlah sekuat tenagamu hingga kamu bisa mencapai kayu di depan sana. Lemparlah sampai kamu bisa mencapainya. Ah, itu mah gampang, ayah. Pangeran yang terus berlatih melempar batu itu pun akhirnya mampu untuk meraih kayu tersebut. Ayah, ayah, ayah lihat aku bisa meraih kayu itu. Ya, kau benar. Ayah bangga sekali terhadapmu. Teruslah berlatih lagi sampai kamu bisa melemparnya dengan sekuat tenaga. Pikirkanlah kalau kayu itu adalah seekor babi. Dan kamu hanya ada kesempatan sekali untuk melemparnya. Baik, ayah. Namun di tengah-tengah pelatihan itu, tiba-tiba lewatlah seekor babi hutan. Raja dan pangeran mengetahui hal tersebut adik-adik. Kemudian mereka ingin memburu babi tersebut dengan batu. Babi, babi. Babi, babi. Ayah, lihat ada babi. Iya, kamu jangan keras-keras bicaranya. Nanti dia dengar. Perhatikan ini ya, ayah akan memburunya. Biar aku saja, ayah yang memburunya. Aku yakin, aku pasti bisa. Tidak, nak. Babi itu terlalu besar untuk menjadi buruanmu. Ayah yang akan memburunya. Iya, ayah. Lihat ya, aku tuh pasti bisa lho. Ya, mengetah dia gak kena. Pangeran, sudah ayah bilang biar ayah saja yang memburunya. Lihat, babi itu jadi pergi kan karena tahu kamu ingin memburunya. Kamu ini usia sekali sih. Lebih baik kamu pergi bersama pengawal dan terus berlatih sampai kamu siap memburu. Pangeran yang kesal terhadap ayahnya hanya bisa duduk dan diam di tendanya. Tapi karena rasa penasarannya yang tinggi, akhirnya ia mengintip dan mau mengganggu raja yang sedang berburu adik-adik. Tunggu, cepat carikan batu lagi. Di depan sana ada babi hutan yang bisa kita buru. Baik, raja. Ketika raja sedang berburu, si Pangeran yang usia tersebut ingin ikut-ikutan adik-adik. Akhirnya ia melempar batu ke arah babi tersebut. Tapi sayangnya batunya meleset. Oh, ya apa tadi yang melempar batu? Kami tidak tahu, Pak Ginda. Kami tidak melemparnya. Pak Giron, apakah kamu yang melempar batu itu? Tidak, aku dari tadi duduk di sini, ayah. Setelah seharian berburu di hutan, tapi mereka tidak mendapat tangkapan apapun adik-adik. Kemudian Pangeran, raja, dan rombongan pelayannya beristirahat di tenda. Dan mereka tidak bisa makan malam deh. Ayah, aku lapar. Apakah kita tidak akan makan malam ini? Iya, Pak Giron, malam ini kita tidak akan makan. Karena seharian kita tidak mendapatkan buruan. Kalau kamu lapar, kamu harus tahan hingga esok pagi. Sampai kita berburu lagi. Wah, aku menyesal, ayah. Aku mau mengakui kesalahanku. Tadi saat ayah sedang berburu babi hutan, Sebenarnya memang aku yang melempari batunya. Aku tidak tahu kalau kita akan keluar perang seperti ini. Makan apa, ayah? Aduh, kamu ini. Ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu sudah mengakui kesalahan. Tapi lain kali kamu tidak boleh mengulanginya ya. Karena suatu saat nanti ketika kamu sedang berperang, Kamu harus mendapatkan buruan dan memberi makan pasukanmu. Dan itu, itu adalah sikap seorang pemimpin sejati. Oh, iya, ayah. Aku janji aku tidak akan melakukannya lagi. Nah, tahu rasa kan tuh si pangeran? Adik-adik, jangan usil seperti pangeran ini ya. Karena setiap tindakan pasti ada balasan yang setimpal. Kalau gitu sekarang Kak Bila pamit dulu ya. Nantikan video Kak Bila selanjutnya. Ta-da!